Tapi sayang banget ya kak, malah butuhnya cuma satu orang, cewek lagi. Jadi Robby masih nganggur berarti guys. Biar langsung diinterview sama atasan saya, saya boleh ikut ke dalam nggak? Ya jangan dong sendiri aja. Kempo terlalu berat kepo-nya guys. Ayo Neng, ikut saya. Neng keneh, berasa masih muda tapi emang sih kelihatan mudanya. Pagi pak, ini saya bawa orang yang mau kerja itu pak. Oh iya iya iya. Kenapa dengan tetapannya? Jangan, jangan kasihan Robby. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekolah kami ke Youtube channel. Kembali lagi sama aku, May Nadia. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakal ada. Reaksen video dari channelnya animasi.desen lagi. Nah mari kita lanjutkan untuk reaksen video dari Dotesen. Yang jenuhnya itu, Ridai Pantara Smart Filmaya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe channel terus animasi Dotesen-nya. Biar makin semula bikin videonya. Dan jangan lupa juga buat tetap video-nya di channelnya Dotesen. Tapi sekarang kita lanjut dulu buat reaksi perebaran dengan aku. Sampai selesai ya. Waktunya kita ke videonya, let's go. Sampai jumpa. Halo, saran! Kami ditik-ditik. Harus ngga? Bukan, belum. Ini yang liat si peot nih, guys. Ditik-ditik si peot memuat ke sawah deh kayaknya. Udah, dia jatuh di pikirin Yang sabar ya, nasib lu gak seberapa Tiba di si peot Ya Allah, nusem Ya si peot nyungsebi di sawah Kenapa lu gak bilang dari tadi? Gua kira lu sengaja Gua kira juga sengaja Gua kira juga sengaja jatuhin si peot Tidak Kiren Kiren Asyam sama peot Ternyata sayang semua Kasurnya aja Astaga Astaga Astaga, aku masih tergolibin si peot Masa sih, kalau jatuh gak berasa kali Gua juga Iya, lu terlalu pokok Sampai motornya Nge-lase aja lumayan Jadi orang Tega banget lu sama gua Temen jatuh bukannya bantuin Iya, iya Ayo, ayo, ayo Ayo, satu, dua, tiga Aduh, sumai berat juga nih kasur Udah, banyak omong Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, asyam bang Udah gak enak Dilihatnya juga Habis gua bingung mau gimana Gua gak tega Liat ke jenap sama si Hasan Tidur di lantai Lu liat aja noh ke dalam Kalo gak percaya Bener nih, kita boleh liat ke dalam Ayo, dot, liat yuk Gua pengen liat ke jenap lagi tidur Jangan, jangan Gak usah, gak usah Pikirannya itu beda nih, guys Terus gimana ini jadinya? Mau lu masukin aja tuh barang Iya lah, gak ada pilihan lain Kenapa gak kredit aja, Bi? Kan suka ada yang kreditin prabot di pasar Nah, iya bener Mau bayar pake apa gua? Ya pake duit Ya pake duit lah Ya, tapi ini gak ada penghasilan Coba lu bayangin kalo lu jadi gua Ya, oh gak amat 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 Pendapat gua nih Ya Terserah Setuju apa enggak Ya Lu cuma mau ngasih saran Kalau emang lu gak mau kredit Mending lu cari pinjeman duit Nah, duitnya lu beliin perabotan baru di pasar Gua setuju sama pendapat Cipe Hot Oke Setuju sama pendapat gua Ya, setuju Ya udah pinjemin Hot pake duit lu Lu bubukan Makan duit lu Terus berjapan Ya, gak tau Pinjem aja sama bank keliling Eh, jaman dulu Kalau lu ada Ngapain harus ke bank keliling Gak ada, gue gak punya duit Alah, bohong Kemarin lu curhat di Gardu Lu punya tabungan 5 juta Buat ngawinin si Lise Ya, gak cukup 5 juta Buat ngawinin ma Ya Allah Piat, piat Jangan Ya kan lu tadi ngasih pendapat Ya, bukan duit gua juga Gitu amat lu sama temen Kalau gua jadi lu Gua kasih semua tabungan gua Sama papa lu sekalian Gua kasih Sama gua juga Malah kalau gua Gua kasih semua perabot Yang ada di rumah lu GAS Ntar gua miskin Si Rob yang enak Ya, demi temen Ya, hot Udah, udah, udah Gua gak minta solusi yang kayak gitu Gua gak mau bebanin temen Asik Ya, lebih milih nyari barang bekas Daripada harus punya utang sama temen Nah, itu bagus pemikiran lu Enggak kelar-kelar perasaan Terus gimana ini Mau dimasukin kagak itu barang Ya, ya masukin Udah terlalu banyak orang yang mati di kasur itu Lu mau kacain up kesurupan Pas ehem-ehem sama lu di kasur itu Oh, mau apa Kacain up kesurupan pas ehem-ehem sama lu di kasur itu Kacain up Kalau menurut pendapat gua ya Udah ya Cuci aja sih Tapi lu nya aja pelit Gak mau minjemin si Robi Ya dengerin dulu Ya udah dengerin-dengerin Maaf ya Bi Kalau minjemin uang emang gua gak bisa Karena gua mau konsisten Ya, iya sih bagus Iya sih Nanti Repot Merantakan Guys Mungkin yang bisa gua lakuin Nanti kalau uang borongan ngecat cair besok Ambil aja dong sama lu jatah gua Gua ikhlas Waduh, kau gitu ya Iya Kenapa gua ikut nyumpang juga Tapi Kalau gua jadi lu berdua Gua ikhlasin dah Jatah gua Buat si Robi Eh Em-em-em-em Tapi kan Tapi kan mau juga duitnya Guys Setuju gak? Sialan, Cipeot Ya kali gua cape-cape ngecat Gak dapet duit Berensik emang Ya bales endang nih kayaknya Gimana? Setuju gak? Ya udah Ya udah Terserah Ya udah gua ma Ya udah Tapi gak ilas Gitu Iya ikhlas Ya ikhlas Gitu Gak ilas Gak ilas Gak ilas Ya terserah lu lu aja gua ma Itu anak-anak udah ikhlas katanya Datang ngecat buat lu semua Ya Allah kasihnya Ya udah gua alhamdulillah kalau emang mau pada bantu Iya Kan lumayan tuh Sejuta dua ratus Bisa pakai beli kasur lantai Ya syukur deh kalau emang mau begitu mah Terus lu mau kemanain tuh kasur Enaknya diapain ya Dibakar Dibakar aja semua tuh Nih Gimana terbakar emosinya guys Gak banyak nyamuk aja kayaknya disini Ya udah Ayo bakar Ayo bakar Dihitung dulu duitnya Oh udah selesai Oh sekarang kayak di warna putih guys Yaudah kalau gitu makasih ini ngomong-ngomong Iya ya mang sama 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 Jangan bosen-bosen ya mang Nyuruh kita kulih disini Iya tenang Nanti kalau ada job dipanggil lagi pokoknya Sering-sering ya mang ganti chat Ya jangan dong Emang rambut tinggal di petong Si maha mang Yaudah deh mang Kita pamit ya Iya iya Ayo silahkan Ayo Dan berkat bantuan anak-anak Udah punya guys Ini apa Walaupun gue tahu Si Kona sama si Dot Gak ikhlas jatahnya dikasih gue semua Kasih ya Ya tuh kayaknya duit ya Amin ya si amin Yang penting hari itu Kak Cenab seneng Lihat gue dateng bawa perabotan Wah Kamu dapet uang dari mana Bisa beli perabotan sebanyak ini Udahlah Kak Cenab gak perlu tahu Hehehe Makasih banyak Be Kamu udah baik banget sama saya Ya kan karena saya sayang sama Kak Cenab Gimana sih Kalo misalnya Robi nikah sama Kak Cenab Apakah kak mau nerima Robi dalam keadaan kayak gini Hmm Kayak gini gimana Bi Ya Robi yang sekarang Yang gak punya banyak uang Bi Saya gak nyari yang banyak uang Saya cuma nyari yang terus Mencintai saya dan Hasan Hehehe Kalo itu makan udah jelas Kak Maksud saya dari segi ekonomi gimana Ya cari kerja sih Kan saya berusaha Yang penting kamu mau tanggung jawab Sama anak istri Waduh Insya Allah kalo itu maka Iya Bi Hmm Kalau gitu Kenapa kita gak buru-buru nikah aja Ya kan Ya kamu udah siap Ya siap lah Kak Justru saya pengen buru-buru nikah malah Ya kalau emang kamu udah siap semuanya Saya juga siap kok Bi Kita bisa rumah tangga di rumah ini Kita bangun semuanya dari nol Tapi Semua itu butuh uang Ya betul Setidaknya buat masak-masak selamatan Atau buat bayar penghulu Kamu udah ada uangnya Hmm Kalau itu mah gampang Kak Saya bisa minta bantuan sama bapak Ya man Kamu gak bisa ngandelin orang tua terus Ya man Bagi buat nikah Kamu tuh harus cari uang sendiri Ehm Gitu ya Kak Ya iya dong Mending kamu fokus dulu nyari kerja Gak apa-apa kerja apa aja Yang penting kamu bisa ngasih makan anak istri kamu Gak harus yang mewah-mewah Yang penting cukupi Betul Ya udah deh kalau gitu Yang penting kacanya mau kan Nunggu saya Insya Allah saya mulai nyari kerja deh besok Walaupun cuma serabutan Asal ada dulu buat selamatan sama ngasih penghulu Iya gitu dong Bentar Kak Alhamdulillah Alhamdulillah Serius lo Iya Tapi buat cewek katanya Ya Kayak pak cowok Ya Gue kira buat gue Ya gak tau gue Emang lu cewek Ya udah ya udah Gak apa-apa sih Emang Kak Jenna berlagi nyari kerja juga Ya udah guys lah Tapi cuma bagian bersih-bersih katanya Gak apa-apa emang Hmm Lagi malam mingguan itu guys Mungkin Iya Ya Giliran ada loongan Malah buat cewek Harusnya kan gue yang kerja Bukan Kak Jenna Kenapa Bi Anu Ada loongan Kak di poskesmas Buat cewek katanya Kakak mau Ya ampun Ya mau dong Kan saya udah bilang kemarin Iya itu Robi nanya kemarin Sama pegawai poskesmas Mang cecep Eh taunya dia langsung nelfon ke si Dot Ya udah Lelita par mau ngantar saya kesana Tapi sayang banget ya Kak Malah butuhnya cuma satu orang Nunggu Gak apa-apa Bi Jadi Robi masih nganggoblar tiket Boleh ikut ke dalem nggak Ya jangan dong Sendiri aja Kempo terlalu berat Kempo nya guys Ayo Neng Ikut saya Neng keneh Berasa masih muda Tapi emang sih keliatan mudanya Jadi ya Ini saya bawa orang yang mau kerja itu Pak Oh iya 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 Kenapa dengan tetapannya Jangan JANGAN Kesenobi Siapa namanya Daina bat Saya Wida Ayo mari Wida mah cowo Eh cowo Cewe guys Gak enak nih perasaan guys Oke guys jadi segitu aja video reaksin aku Kalo ini semuanya suka video Jangan lupa buat subscribe Terus animasi dan terus animasi Biar lagi semuanya di videonya Dan jangan lupa juga buat subscribe Terus Jangan lupa subscribe Subscribe dulu Terima kasih Sampai habis Bye guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!